Oke guys, saya lanjutkan apa istilahnya ini ya, pengujian data ini ya, pengolahan data saya udah di video sebelumnya kan saya udah menguji ini nih apa namanya, udah melakukan uji validitas yang sekarang akan saya lakukan adalah melakukan uji reliability uji reliability itu tergantung dari hasil uji validitas jadi di setiap variable itu apakah ada indikator yang rontok kalau ada maka variable yang rontok itu jangan dimasukkan di saat uji reliability terus yang kedua apakah ada dimensi atau tidak jika ada dimensi maka kita lakukan per dimensi nah ini SH itu adalah shopping habit ya, variable shopping habit yang memiliki 4 indikator, semuanya aman dan ini tidak membentuk dimensi nah ini nilainya 773 0,773 ini reliable ya kemudian untuk sosial media literasi itu ada 2 komponen atau ada 2 dimensi yang pertama ini S13, S6 dan seterusnya yang pertama, yang kedua hanya ada 4 S1 2, 4, 5 ya jadi kita akan per dimensi menghitung scale-nya ini ada S13 sebentar, saya ini dulu ya ada S3 6, 7 8 9 10 saya sudah print jadi saya tidak perlu bolak-balik melihat ke sana 12, 13 ya 6, 7 sudah oh, 6, 7 6, 7 8 6, 3, 6 ya 3, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 oke hit 7, 9, 7 terus yang kedua ada 1, 2, 4, 5 3-nya gabung ke sana ya 1, 2, 4, 5 1, 2, 4 dan 5 nilainya 7, 9 1 nilainya sekitaran 7 semua ya jadi sebetulnya tidak terlampauh istimewa hedonic motivation ada 4 hedonic motivation itu M 8, 4, 9 nah ini baru tinggi eh, eh, eh sorry, sorry nah berikutnya adalah digital financial literacy itu ada 3 komponen yang pertama 2, 4, 7 2, 4, 7 6, 4, 1 nilainya terus yang kedua adalah 5, 6, 8 5, 6, 8 nah 5, 9, 3 nah ini nilainya 5, 9, 3 nanti saya bahas ya berikutnya adalah 1 dan 11 4, 9, 5 continual intention ini semuanya ada 8, 4, 6 oke guys eh, rata-rata memang nilainya 0,7 ke atas ya kecuali digital financial literacy ini ya ini nilainya jelek semua nih nilainya eh di bawah 0,7 kalau semuanya misalkan eh 0,7 itu menurut saya saya biasanya menggunakan 0,7 namun demikian saya juga harus berdamai jika ada yang nilainya di bawah 0,7 misalkan 0,6 maka saya akan eh turunkan ya nilai reliability itu memang tergantung teori siapa gitu ada yang bilang 0,7 ada yang bilang 0,6 ada yang bilang juga 0,8 nah dalam kasus ini kalau 0,7 berarti financial apa digital financial literacy ini rontok semua gitu gak bisa namun saya akan ngambil yang 0,6 kalau 0,6 berarti ini bisa dan ini juga bisa ya jadi yang ini tidak bisa kenapa ini di bawah banget nah ini kenapa bisa karena ini kalau dibulatkan 0,6 ya jadi 0,6 atau sama dengan atau kalau mau ini lagi kalau mau lebih foam lagi yang dipakai yang ini aja berarti nanti lebih besar dari 0,6 gitu ya bukan 0,6 sama dengan atau lebih besar bukan begitu oke so tergantung teori yang mana sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya selamat menikmati